Hai baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya yaitu inti daripada acara pagi hari ini yaitu uran gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang pada pagi hari ini akan membahas ayat 69 dari Sukat Al-Imran oleh Bapak Edi Sutopo sebagai pendamping Ustadz Hazrizal Al-Hasani untuk itu kepada beliau Bapak Ustadz Hazrizal Al-Hasani sebagai pembuka acara inti waktu kami bersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa innalahu lahafizun Qala nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'al mal qura'an wa'alamahu Qala nabi aidan Wa innalahu ya'ati yawm al-qiyamah syafi'an li ashabi syaraka Allahu al-azim wa syaraka nabi ul-karim wa nahu ala azalika min asyayidin wa syakirin walhamdulillah Pertama-tama Mari kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kami ada ya Allah kepada kita semuanya Yang tidak mampu kita untuk menghitungnya Kita Allah berikan iman Islam Satu-satunya agama ya Allah didai Alhamdulillah Allah berikan kepada kita agama Islam Alhamdulillah juga kita berikan ya Allah iman-iman Dengan iman-iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Dan juga mudah menjauhi larang-larang Allah Dan kita diberikan iman siap badan Sehingga iman siap badan Kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna Dan kita diberikan juga Allah iman panjang umur Untuk menambah bekal kita ke akhirat terakhir Pada saat kita berjumpa dengan Allah Dan kita diberikan iman Pagi ini tidak semua orang pula berikan iman Yaitu iman mendaburi Al-Quran Iman mencinta Al-Quran Iman senang dengan Al-Quran Tidak semua orang senang dengan Al-Quran Tidak semua orang Hanya orang-orang pilihan yang mau mendengarkan Al-Quran Yang mau menjadi Al-Quran Alhamdulillah Bapak-bapak ibu semua disini Alhamdulillah mau Menterdaburi Al-Quran Itu iman terbesar pada kita semuanya Tidak semua orang Dan kita pengen dipanggil Allah dengan panggilan Dan abdan syakuran Amba yang pandai bersyukur Selamat beri salam Tidak lupa sampaikan kepada jujur kita Nabi Muhammad Salam Allah Panutan kita Suri telur dan kita Contoh kita Role model kita Belialah Idola kita Bagaimana beliau sebagai seorang Kepala Kutiga Bagaimana beliau sebagai seorang Pungsaha Bagaimana beliau sebagai seorang Pemimpin Beliau sudah menampakkanlah Pekalian yang sangat mulia Kemana akhlak beliau Kepada tetangga beliau Sangat menyejukkan hati kita Dan kita berharap nanti Di Yomelisa Berjumpa dengan beliau Dan beliau mengakui kita Sebagai umatnya Dan kita bersama-sama beliau Berkaring tangan Masuk ke surga Semoga Betul-betul Impian kita ini Menjadi kenyataan Nanti di Para masyarakat Baik Bapak Ibu Pada pagi ini Saya ditampil oleh Pak Edi Setopo yang bersiap Assalamualaikum Pak Edi Waalaikumsalam Berapa usia Pak Edi sekarang 67 Semangat 45 Saya lihat Pak Edi Nama Bu Farida luar biasa Menjadi contoh bagi kita semua Bagaimana harmonisnya Saya jadi ingin Sama juga dengan Bu Ya Dami Oleh Pendamping yang setia Nabi itu Di rumah Pak Edi Dia mengatakan Baidi Janati Itu artinya Rumah tangga ku Surga Amin Jadi beliau merasa di surga Di rumah Jadi Bapak-bapak pulang Ngepen keluar Pengen pulang Kenapa? Surga di rumah Kalau kita kadang-kadang Sebaliknya Ada orang-orang yang Kadang-kadang Di rumah Ngerah Kepengen keluar Aja Pengen pulang Tugas dawah Keluar Jadi kita Penungguan Kita termasuk Orang-orang yang Betul-betul Bicara Pak Edi Sudah berapa lama Gabung di Arsani? Pertengahan Agustus Pertengahan Agustus Baru ya Itu yang Majapendi Ke Zoom Siapa dulu? Dokter Duhita Oh Duhita Ibu Teman Ibu ya? Keponakan Keponakan Bapak Keponakan Ibu? Keponakan Ibu Farida Jadi Dia Anak dari Kakak tertua Dari Ibu Farida Itu yang Majap Bapak Kebawah Dia 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 Sepasang Ya Alhamdulillah Sudah siap Pak Edi Insya Allah Silahkan Pak Edi Waktu dan tempat Dipersilahkan Pak Edi Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Berang siapa yang menempuh Satu jalan menuntut ilmu Allah akan memudahkan baginya Jalan ke surga Hadis Riwayat Muslim Yang terhormat Dan dirahmati Allah Buya Hasrizal Sebagai pendiri Penyusun Sekaligus Pengajar Grammatikal Al-Quran Yaitu Al-Hasami Dan yang terhormat Ibu Linda Elvina Yang dengan setia Mendampingi Buya Hasrizal Yang terhormat Ibu Nur Aini Dan Ibu PP Guru dan Pembimbing Kelas kami Yang terhormat Bapak Helmi Adianto Selaku Perhormator Acara Pengajian Pak Tasubuh Al-Hasami Yang terhormat Para Ustaz Ustazah Pembimbing Grammatikal Metode Al-Hasami Dan juga Pembimbing Tahsin Al-Hasami Dan yang terhormat Bapak Fauzi Ketua Kelas kami Dan yang terhormat Bapak Ibu Sekalian Yang telah Menghadiri Dan mengikuti Pengajian Pak Tasubuh Al-Hasami Pertama-tama Marilah kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Azza Wajalla Yang telah Melimpahkan Rahmat Taufik Dan Hidayahnya Sehingga Kita bisa Mengikuti Pengajian Pak Tasubuh Di Al-Hasami Yang kedua Kami mengucapkan Terima kasih Atas waktu Dan kesempatan Yang diberikan Kepada kami Untuk Menguraikan Sulat Ari Imran Ayat 69 Secara Gramatika Metode Al-Hasami Dan kami Mohon Doa Agar kami Bisa Selalu Istiqomah Dalam belajar Al-Quran Dan berakhlak Al-Quran Dan As-Sunnah Yang ketiga Kami mohon Maaf Apabila Dalam Menguraikan Surat Ali Imran Ayat 69 Terdapat Kesalahan Baik Bapak Ibu Akan saya Mulai Dengan Membacakan Ayatnya Terlebih Dahulu Surat Ali Imran Ayat 69 Tersebut Kami Penggal Menjadi 15 Yang Terdiri Dari Dua Kelompok Kelompok Pertama Penggalan Satu Sampai Penggalan Kedujuh Dan Kelompok Kedua Penggalan Kedelapan Sampai Penggalan Lima Pertama Kami Sebutkan Penggalan Penggalan Dulu Penggalan Pertama Adalah Wante Penggalan Kedua To Ifatun Penggalan Ketiga Min Penggalan Kempat Ahlil Kitab Penggalan Penggalan Kelima Lau Penggalan Keenam Yudhil Luna Penggalan Ketujuh Kum Penggalan Satu Sampai Penggalan Tujuh Adalah Kelompok Pertama Selanjutnya Penggalan Kedelapan Wa Penggalan Kesembilan Ada Ma Penggalan Kesepuluh Yudhil Luna Penggalan Kesebelas Ila Penggalan Kedua Belas Angfusahu Penggalan Ketiga Belas Wa Penggalan Keempat Belas Ma Penggalan Kelima Belas Yashoruna Baik Akan Saya Teruskan Untuk Mengurekan Penggalan Demi Penggalan Penggalan Pertama Adalah Wad Bentuk KKL Ciri KKL-nya Di akhir kata Ada Tak Sukun Pelakunya Adalah Dia Akar Katanya Adalah Wadda Polanya Adalah Fa'ala Di dalam Kamus Menawir Halaman 1547 Artinya Dia Telah Menginginkan Penggalan Kedua Merupakan Bentuk Kata Benda Siri Di akhir Kata Ada Tak Marbuto Dan Akar Katanya Adalah Pola Kata Bendanya Adalah Fa'ilun Sehingga Kata Yang kita Cari Di dalam Kamus Adalah To Ifatun Ditemukan Di dalam Kamus Mahmud Yunus Halaman 243 Artinya Adalah Sekelompok Penggalan Ketiga Min Merupakan Huruf Jar Artinya Adalah Dari Penggalan Keempat Adalah Ahlil Kitabi Merupakan Kata Benda Mancemuk Yang terdiri Dari Dua Kata Benda Yaitu Ahli Dan Alkitabi Ahli Ahli Merupakan Kata Benda Dengan Akar Kata Ahla Pola Kata Bendanya Faklun Maka Kata Yang kita Cari Di dalam Tamus Adalah Ahlun Karena Ada Huruf Jar Maka Ahlun Menjadi Ahlin Kata Tersebut Ditemukan Dalam Kamus Mahmud Yunus Halaman 152 Yaitu Ahli Artinya Keluarga Atau Ahli Kemudian Kata Kedua Dari Kata Mancemuk Tersebut Adalah Alkitabi Merupakan Kata Benda Dengan Akar Kata Kataba Pola Kata Kerjanya Adalah Fa'ala Pola Kata Kedatunggal Fa'alun Maka Kata Yang kita Cari Adalah Alkitabi Kata Tersebut Ditemukan Dalam Kamus Mahmud Yunus Halaman 367 Yang artinya Adalah Alkitab Sehingga Kata Benda Macyuk Tersebut Artinya Adalah Ahli Kitab Penggalan Kelima Lau Merupakan Huruf Bermakna Yang artinya Jikalau Penggalan Ketujuh Yudil Luna Bentuk KKSAD Ciri KKSAD Adalah Awal Kata Adai Akhir Kata Wausupen Dana Pelaku Akar Kata Dola Polanya Adalah Afwala Sehingga Kata Kata Yang kita Cari Di dalam Kamus Adalah Aballah Dan Ditemukan Di dalam Kamus Mahmud Yunus Halaman 230 Artinya Mereka Yang Menyesatkan Penggalan Ketujuh KUM Merupakan Kata Ganti Dari Antum Yang artinya Kalian Kata Ganti Ini Di belakang Kata Kerja Maka Hal tersebut Menjadi Sebagai Objek Dari Pelaku Yudil Luna Yaitu HUM Kelompok Pertama Penggeran 1-7 Kami Artikan Sekelompok Ahli Kitab Menginginkan Menyesatkan Kalian Kemudian Kami Lanjutkan Pada Kelompok Kedua Yaitu Penggalan 8-15 Penggalan Kedelapan Wa Merupakan Huruf Bermakna Yang artinya Dan Penggalan Kesembilan Ma Merupakan Huruf Bermakna Yang artinya Tidak Penggalan Kesepuluh Yudil Luna Bentuk KKSAD Ciri KKSAD Adalah Awal Kata Ada Yiu Dan Akhir Kata Ada Waw Sukun Dan Nah Sepelakuh Akar Kata Dola Kula Afala Sehingga Kata Yang Dicari Dalam Kamus Adola Dan Itu Ditemukan Dalam Kamus Mahmud Yunus Halaman 230 Yang artinya Mereka Menyesatkan Penggalan Kesebelas Ila Merupakan Huruf Bermakna Yang artinya Kecuali Penggalan Kedua Belas Adalah Merupakan Kata Benda Majimut Yang Terdiri Dari Dua Kata Anfusa Dan Hum Anfusa Merupakan Kata Kata Benda Dengan Akar Kata Nafasa Pola Kata Kerja Fa'la Pola Kata Benda Tunggal Fa'lun Sehingga Menjadi Nafsun Maka Kata Yang kita Cari Di dalam Kamus Adalah Nafsun Yang Bentuk Jamannya Adalah Angfusan Di dalam Kamus Mahmud Junus Halaman 462 Yang artinya Diri Kata Kedua Dalam Kata Majimut Tersebut Adalah Hum Yang artinya Mereka Sehingga Arti Kata Benda Majimut Tersebut Dari Anfusa Hum Adalah Diri Diri Mereka Penggalan Ketiga Ketiga Belas Merupakan Huruf Bermakna Artinya Dan Penggalan Keempat Belas Mah Merupakan Huruf Bermakna Artinya Tidak Penggalan Kelima Belas Yasmuruna Bentuk KKSAD Ciri KKSAD Yaitu Awal kata Adaya Dan Akhir kata Wausukunna Pelaku Akhir kata Syah Arat Ola Fa'ala Ditemukan Dalam Kamus Mahmud Jinus Halaman 199 Artinya Mereka Akan Menyadari Dari Kelompok Dua Tersebut Kami Artikan Dan Mereka Tidak Menyesatkan Kalian Kecuali Menyesatkan Diri Diri Mereka Dan Mereka Tidak Menyadari Dari Dua Kelompok Kalimat Tersebut Kami Artikan Setara Keseluruhan Sekelompok Ahli Kitab Menginginkan Menyesatkan Kalian Dan Mereka Tidak Menyesatkan Kalian Kecuali Menyesatkan Diri Diri Mereka Dan Mereka Tidak Menyadari Demikian Kami Sampaikan Surat Al-Imran Ayat 69 Sesuai Metode Kramatika Al-Hasani Terima kasih Waktu saya kembalikan Kepada Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Komitas nih Pak Edi Ini Sekarang lagi Alhamdulillah Ya Buka Berapa lama Latihan Dua bulan Dua bulan Sama siapa Latihan Bagaimana Latihan Sama teman Sebelah Ya Sebelah Kemudian Dipimbing oleh Bu Aini Dan Bu Pepe Alhamdulillah Lancar Alhamdulillah Sebelumnya Pak Edi Pernah belajar Belum Sama sekali Usia tua Belajar sini Pak Edi Ya Langsung Nyangkut Alhamdulillah Pelajaran bagi yang Belum mudah Pelantuan Bisa Apalagi Belum mudah Alhamdulillah Sukarni Pada ini ya Ya Muntas Jadi saya Nggak bahas lagi Gramatikanya Saya langsung Apanya aja Kontek ayatnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wadadz ta'ifatun minah min ahli kitab Jadi Wadadz ta'ifatun sebagian ahli kitab itu menginginkan Apa yang diinginkannya Mereka menginginkan Jikalau Mereka menginginkan kita sesat Kembali ke agama Semua Sejarah orang yang Tadinya beragama Di luar Islam Maksud Islam Pengen dia tarik lagi ke belakang Tarik lagi ke agamanya Mereka menginginkan seperti itu Banyak terlihat di Di dunia sekarang Pasti dicari-cari lagi oleh Mereka Untuk dimurtarkan kembali Jadi Alik kitab itu menginginkan seperti itu Alik kitab itu disini Kalau dulu alik kitab itu adalah Orang-orang yang ahli Taurat dan Injil Sekarang Ada itu penampan Alik kitabnya masih ada Apa enggak Kita serahkan aja kepada ulama yang Mentafsir Jadi Yang penting Alik kitab Orang di luar Islam Menginginkan agama Islam itu Enggak ada Kemudian Dia mengajak Kita diajaknya Ketempat agamanya Jadi Bapak Ibu Jati ya Kalau ada Mengajakan agama yang lain Lalu Allah katakan Dan tidaklah mereka Menyesatkan Dila Antusihid Cari Diri-diri mereka sendiri Jadi pada saat dia mengajak Kita ke Asal kita kokoh Mengajak kepada agama yang lagi Agama yang luar Islam Kita kuat Ketika kita Dan yakin dengan Kebenaran kita Maka dia Tidak bisa berbuat apa-apa Allah katakan Mereka tidak menyesatkan Kecuali diri mereka sendiri Yang mereka sesatkan Allah tutup dengan kata Dan tidaklah mereka menyadari Bahwa perbuatan mereka itu salah Mereka tidak sadari Mereka yang mengajak kita ke agama mereka Itu salah Cuma mereka tidak sadar Tidak sadar Mereka Jadi akhidah kita Kita benteng Dengan apa kita benteng Akhidah kita Tentu dengan Akhuran dan Hadis Paham Quran InsyaAllah Akhidah kita kuat Tapi kalau kita tidak paham Akhuran Tidak paham Hadis Apalagi ekonominya Gampang diajak kepada Buat semuanya Buat akhidahnya Buat ekonominya Buat fisiknya Terlalu banyak Orang-orang yang menyamar Sekarang Perolah Pengobatan gratis Ada agendah khusus Kita hati-hati Bapak-Ibu semuanya Dan sampai Akhidah di Akhidah Kita sudah diberikan oleh Allah Ini iman Islam Kita bawa mati Ini iman Islam Jangan pernah Terpengaruh oleh Orang-orang Siapapun mereka Dan sampai ada yang Mau disesatkan kembali Dan mereka menginginkan itu Demikian Bapak-Ibu semuanya Yang dapat Sampaikan Dua dramatikal tadi Sudah Mantap sekali Saya lihat Bagus sekali Tinggal nanti Ditanya jawab oleh Beberapa orang Baik Bu Maren Saya lihat ada beberapa orang Baru Tolong dipantau Dipantu Pak Ilmi dan Bu Aini Bapak-Bapak kita yang baru Masuk Saya lihat berapa banyak Tolong dipantau Karena di saya Nggak nampak Ustadz yang baru Siapa Pak Ilmi dan Bu Aini Baik Bapak-Ibu Karena kami sedang belajar Ada hal-hal yang salah Itu kami Mungkin bukan Maaf Yang sebesar-besar Dan kalau yang benar Semata-mata datang Dari Allah Dan saya kembalikan Kepada Bu Marini Bila topik Wahidaya Assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi Uran gramatikal Al-Quran Pertama saya ingin Ucapkan selamat kepada Bapak Edi Masya Allah Muntas ya Bapak Alhamdulillah Nggak kalah Nggak kalah Muka Rida Muntas Nggak Istiqoh Sama ini Ucapkan tadi Uran gramatika Al-Quran Dengan metode Al-Hasani Semoga kita dapat Menyerap ilmu Daripada itu Dan bisa Dijadikan ilmu Yang bermanfaat Dunia dan akhirat Amin Amin